Terima kasih. Kamu ini siapanya? Kamu bukan ibu yang gak tau. Cut! Oh ya? Kamu bagus bener acting ya. Amanda, Amanda. Acting kamu sungguh luar biasa. Bapak suka dengan acting kamu, Amanda. Bapak bisa aja. Makasih ya, Pak. Pak, mohon maaf. Amanda harus pergi dulu. Soalnya ada jempa fans di sana. Amanda, kamu beruntung punya ibu seperti ini. Berkat ibu lah, Amanda bisa seperti ini. Enggak lah, Pak. Saya ibu-ibu biasa. Sama seperti ibu-ibu yang lainnya, Pak. Iya nih, Pak sutradara bisa aja. Ibu tuh ya kayak ibu bilang tadi. Ibu sama aja kayak wanita-wanita pada umumnya. Aku kayak gini ya emang karena bakat acting aku. Bukan karena ibu. Iya, aku bagus banget actingnya. Makasih, Pak. Yaudah deh. Yuk. 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 Aku selalu berdua sama ibu kamu. Bapak kamu gak pernah kelihatan apa dia sudah meninggal. Mas, mas, mas. Jangan tanya dengan dia. Jangan aja. Jangan aja. Jangan aja. Shhh. Gak apa-apa. Biar aku cuman ya. Ya, sebenarnya bapak saya udah gak ada. Dari kecil, bapak udah meninggal. Tapi aku sama ibu selalu ngebelih banyaknya. Dengan gak adanya bapak, bisa membuat saya sama ibu saya jadi banyak. Kamu kenapa, nak? Pikirin apa? Aku gak mau kehilangan semua yang aku miliki sekarang. Kesuksesan aku. Ketenaran. Dan semua harta yang aku miliki sekarang. Iya, nak. Ibu juga akan selalu mendukung apapun yang akan kamu lakukan. Asalkan kamu bahagia, nak. Ibu beruntung punya anak seperti emang. Iya, nak. Pergi kamu, guys. Amanda. Pergi dari sini. Aku nguak liat muka perempuan gak tau diri kayak kamu. Ibu salah apa. Kenapa tiba-tiba kamu jadi begini? Gimana? Acting aku bagus gak? Astagfirullahaladzim. Jantung ibu hampir cepat. Kirain bener-bener kamu mau ngusir ibu. Gak lah. Masa aku mau ngusir ibu sih? Oh iya. Nih. Ini cek. Pokoknya ibu ambil uangnya di bank. Ibu simpen baik-baik. Dan semua perhiasan aku juga ibu simpen baik-baik. Semua hasil kerja keras kamu pasti ibu simpen baik-baik. Hehehe. Yaudah kesana. Aku mau belajar lagi. Udah ibu. Tiba-tiba. Wow Mimpi apa ya saya semalam sampe sekarang ditabrak sama artis terkenal cantik lagi Apaan sih? Engga aku, aku artis biasa aja Kayaknya emang kita ditakdirin untuk ketemu ya Kenalin saya Kiki Amanda Kebetulan banget kita ketemu disini satu lokasi Aku sih berharap bisa satu judul sama kamu Satu frame malah Aku minta nomor telepon Boleh dong Oke Saya save Saya udah punya nomor kamu Nanti kapan-kapan kalau kamu ada waktu Dan gak keberatan Kita jalan Oke Bye-bye 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 Satu lagi. Ibu nanti pulangnya naik taksi aja ya. Gak usah nungguin aku. Yalah. Sayang, mobil kamu asik juga ya. Enak. Iya, tapi kan masih bagus mobil kamu. Nanti kapan-kapan aku ajak kamu jalan-jalan pake mobil sport aku ya. Kamu pake syuting terus juga gak apa-apa pake aja. Bebas. Kamu kok baik banget sih. Jarang lah aku ketemu sama orang yang bener-bener perhatian kayak kamu. Biasanya paling cuma mau manfaatin aku doang. Laki-laki yang begitu sih, laki-laki kurang ajar. Rengsek. Kalau aku, aku sih janji sama kamu. Aku gak bakal ngecewain kamu. Aku bakal tulus sayang sama kamu dan gak bakal manfaatin kamu. Aduh, enak. Kamu tuh kemana aja sih? Tengah malam begini baru pulang. Teleponnya juga gak aktif terus. Ibu kenapa sih? Biasanya aku pulang pagi juga biasa aja. Ibu, ibu itu kan cuma asisten aku. Jadi udah deh gak usah ngurusin urusan pribadi aku. Aku kan juga punya privacy. Ya Allah, nak. Ibu ini kan ibumu. Hajar dong kalau ibu khawatir. Dan ibu pengen tau urusan pribadi kamu. Kamu pergi sama siapa. Kamu pergi kemana aja. Bawel banget sih. Aku mau kemana, kayak kemana, kayak terserah urusan aku. Capek juga orang kayak gini. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Tapi sekarang Amanda mena istirahat. Bangun, Pak. Bangun, Pak. Iya, Pak. Jangan cancel dulu ya. Saya coba bangunkan dulu. Baik, Pak. Mak, Amanda. Bangun, Pak. Dito berkesiangan. Apaan sih, Al? Ngantuk, Pak. Sayang. Kita kan udah bikin janji dari jauh-jauh hari. Sekarang mereka udah nungguin dari tadi. Apa ya, Mak? Ih! Emang ibu kira aku nih robot apa? Aku tuh ngantuk, capek. Ya udah biarin aja mereka nunggu. Oh, ribet banget sih. Mak. Nah, itu kalau mereka kecewa gimana? Serah. Itu kan urusan ibu. Ya udah ibu urus aja sana. Gantuk aja. Tolonglah, Pak. Jangan cancel proyek ini buat anak saya, Pak. Tapi anak ibu sendiri yang gak mau sorting. Sedangkan saya harus memproduksi siletron ini. Kalau anak ibu gak bisa, saya bisa cari artis lain. Ya. Saya ngerti. Saya ngerti. Saya janji, Pak. Hal ini gak akan terulang lagi. Saya janji. Tolong ngertiin kondisi anak saya. Hari ini emang lagi sakit dan belum istirahat. Baik kalau begitu. Kalau Amanda bisa pegang komitmen, saya akan tetap pakai dia. Alhamdulillah. Ya Allah. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Nak. Ibu berhasil, nak. Pak produser tetap mau pakai kamu. Jadi kamu tetap dapat proyek itu. Itu kan emang udah tugas ibu sebagai asisten dan juga manajer aku. Kalau enggak percuma dong masa ibu gak bisa dapetin proyek itu sih. Iya. Tapi pak produser pesan supaya kejadian kemarin gak terulang lagi. Karena mereka mau langsung produksi. Amanda. Tunggu. Tunggu. Aku mau makan di luar. Bukain pintu ya. Aku mau ngambil handphone. Handphone-nya ketinggalan di kamar. Ya saya. Ada siapa ya? Nah. Saya mau ketemu sama bos kamu. Saya berjanjian sama dia. Kamu mau ketemu sama anak saya. Saya ibunya. Maaf, ibu. Saya pikir ibu siapa. Ternyata ibu adalah ibunya sama anda. Jalan yuk. Saya permisi jalan, ibu. Mbak. Mbak. Amanda. Jadi ini pacar baru kamu. Apa kalian benar serius pacaran? Ya kami memang pacaran. Ya. Saya ingin serius dengan Amanda. Iya. Kita memang belum. Amanda. Ibu udah lihat berita di TV. Jadi benar. Kamu pacaran sama laki-laki itu. Kalau iya emangnya kenapa? Kenapa kamu gak kasih tau ke ibu? Ibu gak usah ikut campur urusan aku. Mau aku pacaran sama siapa kayak itu terserah sama aku. Urusan ibu. Itu cuma ngatur kerjaan sama karir aku. Ngerti? Three key. Two key. Two key. damit ini adalah penting. Who is the key? Yang punya gw. incoming kami oleh based on Sky ini yang banyaknya. Iya. Kamu mau coba main-main? Coba main ya. Kalo kalah apa? Kalah apa? Kasper dulu. Kan kamu tau? Bu Ani kok boleh sih Amanda pacaran sama cowok kayak gitu? Itu kan cowok gak bener Bu. Jangan-jangan dia cuma nempang tenar aja loh sama Amanda. Enggak, enggak. Amanah gak kacaran kok sama dia. Dan Amanda juga tau kok model cowok apa itu si Kiki. Aduh ibu, mendingan sekarang ibu suruh jauh-jauhin deh Amanda dari cowok itu. Bukan apa-apa Bu, dia tuh tukang mainin cewe. Udah banyak cewe yang jadi korban Bu. Hati-hati loh Bu. Aku harus mencari bukti. Supaya Amanda percaya semua omongan aku. Hmm jadi selama ini ibu kamu yang ngurusin soal kerjaan kamu? Iya. Ya soalnya aku tuh susah banget percaya sama orang lain. Kamu kan tau sendiri. Banyak banget kan artis yang ditipu sama managernya. Jadi yaudah. Daripada aku ikutan ditipu. Mendingan aku suruh ibu aku aja. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Bu, saya ini adalah calon managernya ibu. Ngapain kamu malem-malem di rumah saya? Rumah ibu. Oh maksudnya rumah anak ibu. Memang rumah ini atas nama anak saya. Tapi saya juga yang punya rumah ini. Gimana ya ibu? Anak ibu sendiri yang ngajak aku nginep di sini. Ya aku sih mau mau ngajak. Enggak. Enggak mungkin anak saya melakukan hal itu. Enggak mungkin anak saya masuk nginep cilaki ke rumah ini. Silahkan aja ibu tanyakan sendiri sama Amanda. Iya. Biar ibu percaya. Dan gak seenaknya mengusir anak. Ada apaan sih? Coba tolong kamu jelaskan sekarang juga. Ibu, ibu tuh ganggu orang tidur aja deh. Iya, coba tolong jelaskan. Kenapa sampai anda laki-laki ini di rumah kita? Kamu gak mungkin kan nyuruh laki-laki ini nginep di rumah kita kan? Emangnya ada larangan ya? Kalau Kiki itu gak boleh nginep di sini. Lagian ini tuh rumah aku. Suka-suka aku dong mau masukin siapapun. Sayang, sayang, sayang. Sudah, udah, udah gak apa-apa. Wajar ibu kamu kaget. Karena kan memang ibu kamu gak tau kalau aku nginep di sini. Dan tidur satu kamar sama kamu. Tidur satu kamar sama kamu. Amanda, kamu gak mungkin kan. Kamu gak mungkin kan. Ibu, Amanda itu sudah dewasa. Dan kehidupan bebas seorang artis itu juga hal biasa. Tidur satu kamar sama kamu. Keluar kamu dari rumah ini. Keluar sana juga. Ibu. Ini rumah aku ya. Dan yang berhak di rumah ini cuma aku. Bukan ibu. Ibu gak berhak nampar dan musir Kiki dari sini. Ngerti? Amanda. Amanda. Kamu gak bisa melakukan ini, Nena. Kalian belum kan murim. Kalian belum nikah. Dan kamu gak bisa melakukan sesuatu yang dilarang sama agama. Cukup, Bu. Ibu gak usah nyeramain aku. Gak bisa. It's okay. It's okay. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Aku memang bukan laki-laki baik di mata ibu kamu. Tapi ya. Aku bakal buktikan bahwa aku sayang sama kamu. Dan aku juga bakal buktikan. Bahwa semua orang ibu kamu bukan ibu. Liberty're. Bawang. Kiki. Ibu. Bom, Abandas! Bom, Abandas! Ho, Bandas! Maafin ibu aku ya. Ibu, ibu. Ibu aku udah ngusir kamu. Amanda, kamu tuh gak usah khawatir. Semua omongan ibu kamu itu gak akan menjadi penghalang cinta kita. Aku gak akan kecewain kamu, Amanda. Tapi aku berharap, kamu jangan pernah lagi mendengarkan apapun yang dikatakan oleh ibu kamu. Ya, karena, karena aku tahu, ibu kamu tuh terlalu takut kalau aku nyetir kamu, aku nguasain kamu, padahal dia sendiri yang pengen nguasain kamu. Aku bukan laki-laki bajingan. Aku tulusnya ingin kamu. Ibu kamu tuh cuma pengen manfaatin kamu aja. Dia pengen kita pisah, Amanda. Tapi aku gak akan ngebiarin itu terjadi. Kamu percayakan saya. Mulai detik ini, kamu jangan pernah lagi percaya dan dengerin apapun yang dikatakan oleh ibu kamu. Cuma aku. Cuma aku yang pantas kamu percaya. Aku percaya, aku sama kamu. Aku percaya, aku sama kamu. Tentang anda, ibu berbuat begini karena ibu sayang semua kamu. Ibu gak mau laki-laki seperti kiki itu mengganggu dan merusak hidup kamu. Ingat dosa. Ingat dosa. Ingat dosa. Ibu berharap apa yang domongin sama kiki itu gak terjadi. Gua yakin, gua yakin kamu bisa jaga diriku. Gak usah cerah. Dengar. Yang mengusik hidup aku itu adalah ibu, bukan kiki. Keluar. 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 Tunggu, jangan pernah ganggu aku lagi, apalagi maksa kiki buat putus dari aku. Tidak, jangan pernah ganggu aku lagi, apalagi maksa kiki buat putus dari aku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami bisa mengambil diriku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semakin. Gimana caranya masih tawam anda Jadi kamu serahin semua uang kamu ke ibu kamu Ya aku kan Percayanya cuma sama ibu Ya memang bagus sih kamu percaya sama ibu kamu sendiri Tapi apakah kamu gak mikir jangka panjang gitu sayang Maksud kamu Gini loh aku bisa bikin uang kamu menjadi berlimpah Berlipat ganda Kan gak mungkin juga kamu kerja begini terus Jadi artis doang Iya sih Terus Gimana caranya Aku bisa bantu kamu untuk masukin uang kamu ke saham Atau invest atau apapun itu Supaya uang kamu terus berlipat ganda Kamu harus menjadi artis yang hebat dan pintar dong Jangan sama-sama yang lain Belum ada loh artis yang seperti itu Bayangkan Kamu kerja sebagai artis Dan kamu punya perusahaan juga Pasti kan Lagi pula Kalau kamu cuma nyimpen uang kamu semuanya itu di ibu kamu Apa kamu gak pikir ibu kamu tuh gak pake sama sekali gitu uang kamu Ya gak mungkin lah Masa ibu aku mau pake uang aku Ya siapa yang tau sih sayang Sayang Mendingan Sekarang kamu turutin apa yang aku katakan Jangan pernah lagi kamu menyimpan uang speserpun di ibu kamu Aku bakal bantu kamu apapun akan aku lakukan Aku juga gak mau ngeliat kamu terus-terusan bekerja seperti ini Capek kan Aku pengen ngeliat kamu relax sayang Bu Ibu Ibu Kenapa sih kamu mau kandang Semuanya kaya-kaya tutup Ibu Mana semua uang-uang aku Anda Kamu kenapa sih kok tiba-tiba minta semua tebungan kamu nak Bu Aku itu kan gak mungkin jadi artis terus sampe tua Jadi aku mau gunain semua penghasilan aku itu buat bisnis Iya Kalo kamu mau bisnis Kamu harus liat-liat dulu Bisnis macam apa Jangan sampe nanti malah uang kamu hilang Kamu kan gak ada pengalaman disini Ibu tuh bawa el banget sih Uang-uang aku juga terserah aku dong mau diapain Lagi Ibu itu cuma aku suruh buat nyimpen Bukan buat ngatur ngerti Ya ibu ngerti nak Justru itu ibu khawatir Kamu jangan ngambil resiko Ini kan semua hasil jadi rupiah kamu Kenapa sih? Aku minta uang aku aja susah banget Oh jangan-jangan uangnya dipake lagi sama ibu ya Terima kasih Amanda Gak mungkin lah ibu pake uang kamu Kok udah ibu sih? Yaudah kalo gitu mana uangnya? Kamu kok sekarang jadi berubah sih nak? Pasti gara-gara pacar kamu ya Kiki Dia itu menghasut kamu Asa sampe makan malam habis jutaan begitu Dia itu cuma memanfaatkan kamu aja Udah mendingan sekarang Ayo 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 Ibu 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 Kiki Nih Pokoknya Aku percayain semua uang aku sama kamu ya Tenang aja Aku akan ngebuat kamu kaya raya Yaudah yuk Berit beruang jalan Amanda Amanda Cepat Cepat Amanda 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 Tunggu nak Amanda Tunggu nak Buka nak Buka Ya Allah Apa sih yang dihasutkan laki-laki itu ke Amanda Sampai dia raya lah memberikan semuanya Ya Allah Nindungilah anakku ya Allah Nindungilah anakku ya Allah Ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tolong Tolong Jauhkanlah dia dari orang-orang yang ingin memanfaatkannya Berikanlah dia kesadaran Ya Allah Ya Allah Kamu kalah perwananku ya Allah Kamu kalah ya Allah Ya Allah Kamu kalah ya Allah Tidakafi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidakafi 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 Amanda? Iya? Ada apa ya, Pak? Anakku. Bapak pasti salah orang. Saya bukan anak bapak. Enggak salah. Kamu adalah Amanda anakku. Iya. Kamu anakku yang selama ini dibawa pergi dari diriku. Ini coba. Ini foto sebagai buktinya. Kamu bisa lihat ini. Ini adalah bapak. Ini adalah ibumu dan ini adalah kamu. Enggak. Ini, ini gak mungkin. Ibu bilang bapakku tuh udah meninggal, Pak. Enggak, Maidan. Karena ibu kamu udah jahat sama kamu. Dia hanya memanfaatkan kamu dan memisahkan kamu dengan bapak kandung kamu sendiri. Dan membohongimu. Tadi aku ketemu sama bapak kamu di depan. Bapak kamu cerita tentang semuanya. Dan menunjukkan foto itu. Makanya aku suruh bapak kamu datang kesini untuk menghampiri kamu. Kenapa bapak baru datang sekarang, Pak? Kenapa bapak gak datang dari dulu? Karena ibumu. Melarang dan mengancam bapak. Supaya, supaya bapak tidak boleh dekat-dekat dengan kamu. Tapi maafkan bapak, Na. Maafkan bapak. Setiap bapak melihat berita tentang kamu di TV. Bapak, bapak sudah gak kuat lagi. Bapak, bapak harus ketemu dengan kamu. Sekarang, sekarang bapak bisa menatap, menatapmu ke anak bapak. Anak kandung bapak yang selama ini, selama ini tidak pernah, tidak pernah lagi dekat dengan bapak. Kamu ada anak? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ibu tega banget sih bohongin aku selama ini. Bohong apa sih sama kamu, nak? Ibu bilang kalau bapak itu udah gak ada. Ini apa, Bu? Kenapa Ibu bohong sama aku? Kenapa Ibu tega bohongin aku, Bu? Kamu dapet foto ini dari mana? Dari mana kamu dapet foto ini? Hah? Aku yang menyerahkan buku itu sama Anda. Kenapa Ibu bilang ke aku kalau bapak selama ini udah gak ada, Bu? Kenapa Ibu jahat sama aku, Bu? Bu, bohong apa, nak? Sebenarnya, waktu itu bapak sudah memaafkan ibu kamu. Tapi ibu kamu tidak mau. Dia lebih baik pergi dengan lelaki-lelaki lawan selingguh. Dan membawa kamu pergi. Bapak waktu itu menganggup. Bapak tidak punya pekerjaan. Bapak tidak bisa berbuat apa-apa. Ini bener kamu keterlaluan. Bisa-bisanya kamu membalikan fakta. Kamu yang selingguh, bukan aku. Kamu. Amandar. Bapak kamu yang selingguh. Bapak adik ibu sendiri. Ibu sengaja. Ibu sengaja gak kasih tau sama kamu, nak. Ibu sengaja bohong. Ibu sengaja sendiri. Ibu sengaja sendiri. Supaya kamu gak benci sama bapak. Semua terserah kamu aman. Kamu percaya dengan mengumumkan bapak? Atau kamu percaya sama mengumumkan kamu? Saat ini bapak cuma hanya ingin melihat wajah kamu, nak. Udah, 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 udah. Ibu. Aku sama sekali udah gak percaya lagi sambil. Ibu jahat sama aku, jadi mendingan. Mendingan sekarang juga ibu pergi dari sini, ibu. Masya Allah. Amandar. Tiga-tiganya kamu gak bisa dibuka kamu sendiri. Aku yang melahirkan kamu, nak. Aku memelihara kamu. Ibu yang tega udah bohongin aku, bu. Pergi. Ya Allah. Capa saja akan, nak? Jangan aku kandungan ini sama ibu gamau, nak. Ibu, cuman gak kamu. Aku gak peduli dulu lagi. Aku benci sama ibu. Ibu tuh gak jahat sama aku. Ini mulai sekarang. Aku gak bakalan tolong atur ibu sebagai ibu aku lagi. Tolong jangan ngomong begitu, nak. Sama jawaban, bud. Aku cuman ibumu. Aku yang melahirkan gamau, nak. Ibu, Sarah, senang kita bersama, nak. Saya selesai, selesai, selesai. Cukupkan ibu anak kamu, Tuhan. Dan sudahi semua kebohongan kamu terhadap anak kamu. Iya, nak. Ibu emang bohong. Pohon, ibu, nak. Tapi jangan sisa ibu seperti ini, nak. Ibu dan anak bersuji di kaki kamu, nak. Saya memohafin. Apaan sih? Udah deh. Ibu, aku tuh benci sama ibu. Jadi mendingan ibu pergi dari sini sekarang. Ibu, aku tuh benci sama ibu. Aku takut. Sayang, kamu yang sabar ya? Ibu, Tanya gak sama aku Aku gak mau nganggep ibu sebagai ibu aku lagi Aku gak mau punya ibu yang cuma manum khawatir anaknya Iya, iya, saya tenang, 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 sabar Lebih baik kamu putuskan hubungan kamu sama ibu kamu Kamu gak usah takut, gak usah khawatir Masih ada aku disini Kamu masih punya papa aman Aku senang bapak masih ada, pak Sebenarnya, bapak tidak punya maksud membuat kamu membenci ibu kamu Bagi bapak Kalau kamu mau menerima bapak, bapak sudah cukup bahagia Bapak sebenarnya tidak mau menyusahkan kamu, nak Tapi saat ini, bapak sudah tidak mempunyai tempat tinggal lagi Bapak sudah tidak punya apa-apa, nak Untuk biaya berobat saja, bapak tidak punya Makanya bapak beranikan diri untuk muncul Bapak ingin menghabiskan sisa-sisa usia bapak untuk hidup bersama dengan kamu Pak, bapak bisa tinggal disini Dan semua biaya pengobatan bapak Biar aku yang tangguh Bapak tidak tahu lagi harus bilang apa, nak Bapak bahagia sekali Terima kasih, Amanda Terima kasih, anak Kenapa, Amanda? Kamu ingat sama ibu kamu? Hidayah yang akan berajau Hidayah yang akan berajau Ya Allah Perlindungan pada hamba ya Allah Terima kasih telah menonton! Akhirnya sekarang aku akan bisa menguasai seluruh hartaan aku sendiri Biar tahu rasa kamu aneh Biar tahu rasa Biar menjadi gambar sekalian di jalan Untung saja Amanda percaya sama umumnya Jadi kamu berhasil masuk rumahnya Amanda, mas? Iya Bukan cuma berhasil masuk, sayang Tapi aku juga berhasil mengusir kakakmu yang bodoh itu dari rumah ini Hebat kamu, mas! Jadi kapan aku dah ajak rumah itu? Kan aku juga mau tinggal di sana Eh, tunggu dulu ya Mas akur dulu semua strateginya Biar Amanda lebih percaya sama emas Dan menyerahkan semua harta kekayaannya Lalu pada emas Dan itu akan bisa kita pergunakan sebuas-buasnya Hanya untuk kita berdua Makin sayang dihapus sama kakakmu Masa Makin sayang dihapus sama kakakmu Masa Ya Allah Ya Allah Bu Anji Bu Masya Allah Tolong 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 Wah Ya Allah pak Pak tolong pak Tolong bawa ibunya ke rumah saya ya pak Tolong bawa ibunya ke rumah saya ya pak Alhamdulillah Alhamdulillah Ibu udah sadar ya Kenapa saya bisa ada di sini Alice? Ibu tuh tadi pingsan di jalan Dekat rumah Alice Makanya sekarang ibu ada di sini di rumah Alice Tadinya tuh Alice mau telepon Amanda Tapi Alice gak punya nomor Amanda Yang Alice punya kan cuma nomor ibu Ya sekarang ibu telepon Amanda Biar dijemput sama Amanda Amanda pasti gak mau jemput saya Lah Kenapa bu? Dia kecewa sama saya Karena saya bohongin dia Saya bilang bapaknya udah gak ada Padahal masih ada Oh Jadi ayahnya Amanda tuh masih hidup bu? Masih Malah sekarang dia muncul Padahal Biar saya untuk kebaikan Amanda sendiri Saya gak mau Amanda benci sama bapaknya Saya gak mau saya salah Oh dan sekarang mereka nyalahin ibu? Ya Bahkan dia kusir saya Ya Dan gak mau Mungkin saya sebagai ibunya lagi Saya gak nyangka ya Kok Amanda tega sih ngeser ibu Sampai-sampai dia gak nganggap ibu sebagai ibu kandungnya sendiri Tapi Harusnya kan Amanda denger dong penjelasan ibu Biar gimana kan ibu tuh udah pontang-panting Mati-matian belain Amanda Sampai Amanda akhirnya jadi orang hebat seperti sekarang Tolong Jangan kasih tau ke siapa siapa ya soal ini Saya gak mau media tau Nanti menghancurkan karirnya Amanda Ya Sekarang Sebetulnya Saya bingung harus kemana Harus tinggal dimana Saya gak punya uang spesial ibu Nah udah bu Ibu gak usah bingung Buat sementara Ibu tinggal di rumah Lisa aja ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sama-sama bu Ibu Pak Aeng juga masih mikirin ibu Ibu kan udah gak ada di situ Ibu kan udah gak ada di situ Kenapa Amanda Kamu ingat sama ibu kamu Biasanya semua yang ngurusin keperluan aku itu ibu Ya jadinya aku udah kebiasaan deh sekarang Lagian Ibu tuh gak pernah mau pake pembantu Katanya biar hemat Sekarang kalo udah kayak gini Gimana dong pak Aku lamper Ya bapak-bapak akan urus semua keperluan kamu Untuk pekerjaan kamu juga akan bapak urus Kalau kamu percaya sama bapak Bapak serius? Aku mau banget pak Yaudah kalau gitu Nanti buat urusan rumah biar kita cari pembantu aja ya Iya Tapi Tapi Amanda Tapi ada yang menjadi beban pikiran bapak Amanda Kalau seandainya ibu kamu bicara sama media Ibu bicara ke media? Emang ibu mau bicara apa pak? Iya Kamu kan mengusir dia dari rumah ini Bapak khawatir dia sakit hati dan Dia akan menghancurkan kamu nak Menurut bapak Sebaiknya kamu ketemu dulu dengan media Kamu ceritakan semua kebohongan ibu kamu Dan perbuatannya terhadap kamu Ibu kamu telah memanfaatkan kamu selama ini Iya pak Bapak bener juga Pokoknya kita harus bikin jumpa pers Aku gak mau nama aku jelek gara-gara ibu Bapak yakin? Bapak yakin? Kalau itu kamu lakukan Nama kamu pasti akan lebih bagus lagi Lakukan itu nak Sebenarnya apa yang terjadi antara emak dan ibu mbak? Siapa sih yang gak kecewa kalau selama ini udah dibohongin sama ibunya? Ya kalian semua tau kan Kalau selama ini saya bener-bener deket sama ibu saya sendiri Tapi saya gak percaya Kalau ibu saya itu udah tega buuhin saya Dan ibu saya udah bilang Kalau bapak saya itu udah gak ada Jadi bapak mbak masih hidup? Iya Dan ini bapak saya Terus terang saya bener-bener kecewa sekali sama ibu saya Bagaimana bisa Seorang ibu tega memisahkan anak dari bapak saya sendiri Dan yang lebih parah lagi Ibu saya itu sudah mengeksploitasi saya Dan mengambil semua harta yang saya punya Aduh ibu Astagfirullahaladzim Ibu ya Allah ibu Ibu hati-hati Ibu Ibu duduk ya bu Shhh 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 Aduh ibu ya ampun Ibu maafin alis ya bu ya Harusnya Ustu gak nyalahin TV Ibu pasti sok banget ya Saya gak nyangka Amanda sendiri yang membuka hal ini ke media Padahal saya berusaha keras untuk menutupi hal ini Supaya media jangan tau Sabernya 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 Shhh 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 Tolong maaf maaf Sebentar Sebentar Tolong ngertiin perasaan Amanda Untuk saat ini Amanda masih shock dengan semua masalah yang terjadi Tolong mengertiin ya Untuk sementara ini Saya yang akan mengatur semua urusan Amanda Saya yang akan menjadi manajernya Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Ya Allah Kenapa Amba harus menerima kejadian ini Ya Allah Tolonglah menambah kekuatan Tolong juga bukakan pintu hati Amanda Sedih Tuhan seperti yang canggota ınız Iyamin O yang Tuhan Corey Bagai Keseくang Keseorang 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 Dan Keseorang Keseorang Keorang Darum Tuhan Tuhan Terima kasih telah menonton! 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 Halo sayang? Kamu dimana sih? Aku bete tau gak di lokasi! Udah gitu disuruh nunggu lagi! Iya sayang kamu tenang aja ya Ini aku juga lagi on the way ko ke lokasi Kamu tunggu ya? Aku ada kejutan buat kamu Bener ya? Oke, udah! Aku jadi kepikiran sama ibu ya? Sayang! Ini pasti kamu deh! Gak apa aja sih kamu! Kan aku bener! Kok lama banget sih datengnya? Oh kasihan maaf ya macet! Sayang! Tau gak apa yang aku tau buat kamu? Apa? Taraaa! Lihat nih! Kita bakal jalan-jalan ke luar negeri sayang Aku gak mau ngeliat kamu stress terus Ya ampun! Sayang kamu baik banget sih! Yaudah kalo gitu... Eh... Tapi sayang... Tunggu syutingnya gimana dong? Tenang aja semua udah aku atur Mereka ngisinin namu pergi ko Yaudah! Sekarang juga kita pulang Karena aku harus make it! Ayo! Ayo! Alhamdulillah aku udah dapet SMS dari Kiki Katanya aku harus suruh dateng ke rumah Amanda Dia udah maafin aku Assalamualaikum Amanda Manda Assalamualaikum nak Nak Manda Bener-bener kangen sama kamu nak Amanda Manda Dari dulu kamu selalu aja Lupa aku teman-teman Tadi kata Kiki Manda mau ketemu sama aku Kok mana dia pergi? Karis aku siapa? Apa karena aku datangnya telat ya? Ini dia kepulau-pulau Amada awaaaat! Aaaaaaah! Hidayahnya Kamu bisa baca Terima kasih. 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 Yeah. Terima kasih. 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 Kok aku gak tau kalau aku punya tante? Iya iya, bapak belum cerita sama kamu ya. Oh iya pak, udah ada kabar dari Kiki belum? Kok dari tadi aku telpeng gak diangkat-angkat ya? Amanda, kamu tenang aja, jangan gugup gitu. Biasa kalau calon pengantin itu kan suka rasanya jadi gak tenang. Udah tenang aja, sementara lagi dia juga nyampe ya. Ini acaranya jam berapa ya? Ngarit banget kayaknya. Kok jadi gak aktif sih? Biar aku yang nyusul Kiki. Amanda, Amanda! Amanda! Gepet. Gepet. Koa2 sampai ayah! Aku pastibisa... Mastir pisah. Kiki! Seki! Amanda! Amanda! Bisa-bisanya kamu berbuat kayak gini di hari pernikahan kita, jahat! Pasti dengerin penjelasan aku dulu, Amanda. Amanda! 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 Astaga, krimnya belum. Amanda awas. Amanda awas! Amanda! Ya Allah. Selamatkan anak saya. Doktor, gimana kadang anak saya, Doktor? Bu, anak ibu kekurangan banyak darah. Dan saat ini kami tidak ada stok darah untuk anak ibu. Pakai, bagi darah saya. Darah saya sama dengan anak saya, Dok. Kalau begitu, silakan ibu ke lab untuk diambil darahnya. Ayo, silakan pak saya. Ibu. Ibu, ibu kenapa, Bu? Ibu! Hidayah yang akan pernah jauh. Hidayah yang akan pernah jauh. yang akan pernah jauh. Hidayah yang akan pernah jauh. Buah. 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 Akhirnya. Kamu panggil ibu lagi. Ibu udah ngelamatkan ibu. Ibu udah ngelamatkan. Seorang ibu. Pasal berbuat apa aja untuk ngelamatkan ibu. Ibu senang gak. Ibu gak apa-apa. Akhirnya doa ibu terkabul. Di sisi usia ibu. Kamu di sisi ibu. 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 Akulah salah. Aku yang harus minta maaf sama ibu. Ibu gak salah. Ibu gak salah. Ibu gak salah. Ibu. 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 Ibu kenapa ibu. 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 Ibu kenapa ibu. Ibu sester. Seserta lagi. Ibu saya sester. Ibu. 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 Ini sebuah hukuman buat aku. Dia mau melakukan aku. Ibu itu kan cuma asisten aku. Jadi udah dia gak usah ngurusin urusan pribadi aku. Aku kan juga punya privacy. Ibu! Pandang! Keluar! 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 Aku udah berpugang. Apakah kau denger apa-apa saja? Ibu udah nonton! Ya tunggu! Tunggu! Jangan perhatikan aku. Apalagi maksa Kiki buatku, Ters darah aku ngerti. Tunggu dah! Apalagi sih? Jangan, nak. Ini semua orang aku. Aku gak berdua itu aja. Aku benci sama Ibu. Ibu itu dia jahat sama aku. Ibu itu suara. Aku gak berdua doang ke Ibu sebagai Ibu. Sekali lagi kamu berani datang ke sini. Segar-segar kamu. Kau! Aku tidak akan pernah merupakan kamu dan meninggalkan kamu. Kamu percaya kan? Bapak! Wow! Apa yang kamu lihat itu sebenarnya? Bukan. Bukan itu salah. Ternyata. Ternyata Ibu itu benar, pa. Bapak udah selingkut dari Ibu. 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 Bapak Ibu udah menikah, Bapak Buat! Bapak, Bapak minta maaf, Bapak minta maaf, Bapak, Bapak salah, Bapak, Bapak gila, maafkan Bapak, maafkan Bapak, maafkan Bapak, maafkan Bapak, maafkan Bapak. Selamat siap, Pak. Saudara kami tangkap atas tuduhan penipuan dan rumah ini sudah kami cita sebagai barang bukti. Tapi Pak, rumah ini atas nama saya, Pak. Rumah ini sudah dijaminkan oleh Bapak Anda. Maafkan Bapak, takut. Maafkan Bapak, takut. Bapak, ya. Maafkan Bapak. Maafkan Bapak. Maafkan Bapak. Bawa dia. Ayo, Bapak. Bawa dia. Ayo, Bapak. Gak baik kau, Bapak susah ini pergi! Pergi! Hidayah, hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata hati kita. Oh... 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 Bahapa indahnya, rahmatnya, menerima semua. Terima kasih telah menonton